Penyidik Satuan Narkotika Polres Kampar hingga Senin Siang masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku MB 26 tahun, warga Simpang PKS Seigaro Desa Gading Sari, Kecematan Tapung, Kabupaten Kampar. Dari hasil pemeriksaan didapati kalau pelaku adalah anggota dari jaringan sindikat narkoba yang selama ini dikendalikan oleh tersangka AR alias Arif yang saat ini tersangka AR telah terlebih dahulu ditangkap dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Sat Narkoba Polres Kampar. Saat ini pelaku sudah ditahan di Selma Polres Kampar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan petugas juga masih memburu satu orang pelaku lainnya yang diduga juga merupakan anggota dari jaringan sindikat narkotika yang dikendalikan oleh tersangka AR. Itu saat ditangkap apa yang ditemukan polisi dengan mas? Mas ini ditangkap di mana ada masalahnya? Berapa banyak nih sabun ini ditemukan? Empat ini di sebuah arti. Itu di mana ditemukan? Jadi, padaskan dikasih, gabungkan pasi hitam. Di badan? Enggak di badan. Jadi? Terjatuh. Jangan jarak 2 ms dari badan. Dan ini memang barangmu? Saya akui. Dan ini memang sabun yang kamu miliki? Iya. Ini berapa kamu beli dengan arifnya? Yang mau beli dengan store. Berapa kamu store empat paketnya? Empat paketnya kayak 300. Biasanya kamu berapa banyak ngambil dengan arif? Rupanya 1 jit. Itu berapa kamu beli dengan arif? Pada posisinya di samping beli dulu, untuk satu. Belumnya? Belum ditarkan. Dan setelah dibeli dengan arif, kemana kamu edarkan? Iya, di kantor. Kita akan pakai sendiri, Pak. Kamu ini kaki dari arif juga? Iya. Kamu yang menjalankan bisnis naik ketika arif? Itu UDPR, jadi seragat dan lain-lain. Berapa lama kamu jadi? Baru sebulannya, ya. Kamu sistem upah atau apa dengan arifnya? Ya, upah juga. Untuk identitas pelaku tersebut, saat ini telah dikontongi oleh petugas. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai, melaporkan. Terima kasih telah menonton.